300 jemaah calon haji asal Maluku Utara rentan alami gangguan kesehatan. Meski demikian, mereka tetap diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah ini pun mendapatkan pelayanan khusus di Tanah Suci hingga pulang ke Tanah Air. Dari 850 calon jemaah haji asal Maluku Utara, tercatat 300 jemaah rentan alami gangguan kesehatan. Faktor penyebabnya usia lanjut dan gangguan kesehatan lainnya. Namun, ke-300 jemaah dalam kategori rentan alami gangguan kesehatan tersebut tetap diberangkatkan. Setelah melewati proses kontrol dan pembinaan khusus. Untuk mengatasi hal ini, Panitia memperlakukan pelayan khusus untuk jemaah. Sejak keberangkatan selama di Tanah Suci hingga pulang ke Tanah Air. Selama ini kami sudah melakukan terus pembinaan, baik dari pembinaan tentang masalah ibadah maupun masalah kesehatan. Sehingga mereka ini akan ditangani khusus oleh dokter-dokter pendamping. Mulai dari Maluku Utara ini sampai berangkat nanti di Saudi Arabia. Kami siang di pelataran Masjid Raya Al Munawar dan Gedung Do'afa Center, Kota Ternate, 850 calon jemaah haji dilepas oleh pemerintah setempat. Calon haji ini akan ditampung sementara di asrama haji Sudiang Makassar sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Bahtiar Huamual melaporkan Tuknet.